Film ini menceritakan tentang detektif cerdas yang sangat patuh aturan. Namun suatu ketika dia menangkap seorang gadis pencuri yang ternyata dia adalah mantannya. Dengan terpaksa dia pun harus menyembunyikan di rumahnya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja inilah dia, Couch Me. Film dimulai pada seorang detektif berbakat bernama Li Hotai. Dia dikenal karena kecerdasannya dalam menangkap penjahat. Hotai ini bisa menganalisis perilaku-pelaku dan memprediksi tindakan kejahatan mereka yang akan dilakukan. Kala itu, dia tengah menyelidiki sebuah kasus pembunuhan berantai yang sedang viral. Dengan ketajaman instingnya, Hotai berhasil mengidentifikasi tersangka dan yakin bahwa malam itu adalah saat yang tepat untuk menangkapnya. Namun saat tersangka muncul dengan mobil yang sesuai dengan prediksinya, tiba-tiba seseorang menabrak tersangka dua kali sebelum melarikan diri. Identitas pelaku tabrak lari ini pun menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Keesokan harinya, Rasa ingin tahu membuat Hotai menyelidiki pelaku tabrak lari yang tampaknya tidak berpengalaman. Dia menemukan mobil rusak yang diparkir di depan rumahnya dan dia dengan mudah masuk rumahnya yang tidak terkunci. Tak lama kemudian, seorang pengantar makanan datang. Karena pengantar mengira Hotai adalah pemilik rumah, Hotai terpaksa membayar pesanan itu. Lalu, pemilik rumah sebenarnya pun keluar. Seorang wanita bernama Jin Sook muncul. Dia mengenakan masker dan mengira Hotai adalah pengantar makanan. Ini dia, Yoon Jin Sook. Sudah kembali, berapa? Hotai pun memperkenalkan dirinya sebagai polisi dan menuduh Jin Sook sebagai pelaku tabrak lari. Dia meminta Jin Sook untuk melepaskan maskernya agar bisa melihat wajahnya dengan jelas. Setelah Jin Sook melepaskan masker yang menutupi wajahnya, Lee Hotai terkejut. Ternyata, wanita itu adalah sosok gadis yang pernah dia cintai 10 tahun yang lalu. Meskipun masih ada sedikit rasa, Hotai tetap akan membawanya ke kantor polisi. Namun, sebelum itu, Hotai tetap perhatian dan mereka mampir ke sebuah apotek karena Jin Sook terkena flu berat. Saat mereka memasuki apotek, Jin Sook dengan cepat meletakkan botol obat di bawah CCTV. Dia berusaha menutupi wajah Hotai. Setelah mendapatkan obat, mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi di sini, Hotai tiba-tiba menerima telpon dari pihak apartemen yang memberitahukan bahwa apartemennya mengalami kebanjiran akibat pipa air yang pecah. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke apartemen Hotai terlebih dahulu untuk membereskannya. Di apartemen itu, Hotai menerima telpon dari rekannya Park. Dengan berbohong, dia mengatakan bahwa dia belum menemukan Jin Sook. Dia meminta Park untuk menunggu sementara waktu. Hotai pun mengatakan kepada Jin Sook bahwa dia akan membawanya ke kantor polisi setelah dia sembuh. Hotai juga melarang Jin Sook untuk pulang karena dia khawatir kalau Jin Sook nanti akan melarikan diri. Malam pun tiba, Jin Sook akhirnya menginap di apartemen Hotai. Saat melihatnya tidur, Hotai merasa dekat dengan wanita yang pernah dia cintai. Hotai pun mendekat dan sempat ingin membelainya. Momen itu membawa ingatannya kembali ke 10 tahun yang lalu ketika dia duduk bersebelahan di bus dengan Jin Sook. Saat itu, Jin Sook menuliskan pesan di HP-nya jika dia merasa terancam oleh dua pria yang mengikutinya. Di sini Hotai melihat kesempatan untuk mendekati seorang gadis. Dia pun menawarkan diri untuk mengantar Jin Sook pulang. Lalu saat sampai di rumah Jin Sook, dia juga memberitahu jika minimarket itu adalah rumahnya. Dari situlah Hotai pun telah jatuh hati kepada Jin Sook dan tujuan hidupnya kini adalah Jin Sook. Malam berikutnya, saat Hotai pulang bekerja, dia melihat Jin Sook baru saja membeli bahan makanan. Jin Sook mengatakan bahwa dia habis mengajar kelas malam. Hotai heran bisa-bisanya dia keluar dengan santainya padahal Jin Sook ini adalah seorang buronan. Jin Sook akhirnya mulai masak. Namun karena dia tidak bisa memasak, dapur pun jadi berantakan. Dan selana Hotai bahkan terbakar. Sebelum makan, Jin Sook menjelaskan kronologi saat dia menabrak korban. Awalnya dia tidak sengaja menabrak dan tidak ingin lari. Namun saat akan memarkirkan mobil, dia panik dan malah menabrak kembali korban itu. Keesokan harinya, di kantor dalam rapat yang dipimpin oleh detektif Oh, mereka membahas kasus pencurian lukisan mahal di kawasan apartemen dari Jin Sook. Dari rekaman CCTV, terungkap bahwa pencuri itu ternyata adalah Jin Sook. Hotai sangat terkejut mengetahui bahwa mantannya adalah pencuri profesional juga. Setelah mendengar informasi itu, Hotai segera mencari Jin Sook. Ternyata Jin Sook ini sedang mengajar di kelasnya. Setelah kelas selesai, Hotai menemui Jin Sook dan bertanya di mana dia menjual lukisan itu. Merasa dibodohi, Hotai lalu membawa Jin Sook ke kantor polisi saat itu juga. Namun dalam perjalanan, mereka terus berdebat. Dan Hotai kehilangan konsentrasi saat menyetir hingga dia tidak sengaja menuruni tangga. Dan mobilnya pun hancur dalam kecelakaan itu. Saat Hotai memperbaiki mobilnya, dia menerima telpon dari detektif Park. Detektif Park memberitahunya bahwa mereka memiliki rekaman yang menunjukkan keberadaan Jin Sook bersama dengan seorang pria di apotek. Hotai pun panik karena takut ketahuan bersama dengan Jin Sook. Untuk menjaga komunikasi tanpa terdeteksi oleh kepolisian, Hotai pun memberikan hape kepada Jin Sook dan menyuruhnya segera pulang ke apartemen. Namun saat itu, sebuah kotak cincin jatuh dari Saku Hotai. Setelah itu, Hotai secepat mungkin pergi ke kantor untuk mengambil alih rekaman CCTV. Sayangnya, dia lupa memberikan kunci apartemennya kepada Jin Sook. Namun Jin Sook adalah pencuri handal. Dia hanya membutuhkan sebuah jepit rambut untuk masuk ke rumah Hotai. Di kantor polisi, Hotai berusaha-berusaha kerekaman CCTV dengan menjatuhkannya. Tetapi, dia selalu gagal. Rekaman itu kemudian diputar saat pertemuan para polisi. Dan Hotai merasa panik karena wajahnya bisa terlihat di sana. Namun, saat rekaman diputar, ternyata Jin Sook telah menutup CCTV apotek dengan sebuah botol obat. Sehingga, wajahnya tidak terekam. Di tempat lain, Jin Sook bertemu dengan temannya yang juga merupakan sahabat Hotai. Dia menceritakan bahwa setelah perpisahan dengan Hotai, Hotai sangat merasa terpuruk. Hotai ini selalu menyukai seni. Tetapi akhirnya, dia memilih menjadi polisi karena Jin Sook pernah mengatakan bahwa dia ingin memiliki pasangan yang berprofesi sebagai polisi. Malam harinya di apartemen Hotai, Jin Sook melihat lukisan wajahnya dan teringat kembali masa lalu ketika Hotai pernah menyanyikan lagu untuknya. Kembali ke masa sekarang, Hotai terkejut saat menemukan Jin Sook berada di pelukannya saat dia tertidur. Ketika ponsel Hotai berbunyi, Jin Sook secara refleks mengangkatnya. Hotai kaget ketika menyadari bahwa itu adalah telpon dari detektif Park. Hotai pun mendapatkan informasi jika para polisi sedang berusaha melacak daerah sekitar rumahnya. Dengan diam-diam, Hotai pun memberitahu Jin Sook agar tidak keluar rumah. Tapi saat itu, Jin Sook sangat lapar dan dia ingin memesan makanan menggunakan kartu kreditnya. Hotai pun melarangnya karena lokasi Jin Sook bisa diketahui. Tetapi Jin Sook tetap menggunakan kartu itu. Benar saja, setelah itu keberadaan Jin Sook dapat dilacak. Namun beruntungnya, Hotai berhasil mengalihkan perhatian para polisi dan menganggap itu adalah jebakan dari Jin Sook. Pada malam itu, Hotai mengambil dokumen penangkapan dari rekannya untuk diedit agar tidak dikenali oleh orang lain. Dia menambahkan setitik tahilalat di foto Jin Sook. Namun sialnya, tahilalat itu justru muncul di wajah Jin Sook. Keesokan harinya, Hotai membeli baju untuk Jin Sook. Malamnya, Jin Sook bertanya mengapa Hotai belum menyerahkannya kepada polisi padahal dia sudah menyerahkan diri. Di kantor polisi, keesokan harinya diadakan rapat penting. Diketahui bahwa Jin Sook masih menyimpan permata berlian curianya. Sementara barang antik yang dicurinya juga telah dijual. Jin Sook bukanlah pencuri biasa. Dia sangat cerdas dan telah membeli apartemen serta tanah senilai 5 miliar won untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Kemudian polisi mendapatkan petunjuk mengenai lokasi Jin Sook dan segera melakukan pengejaran. Hotai berusaha memperingatkan Jin Sook agar segera melarikan diri. Tetapi dia sudah terlambat. Kepolisian segera tiba di lokasi dan Jin Sook pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan Jin Sook, Hotai menyamar dengan mengenakan kostum ondel-ondel di depan toko. Dia pun hampir ditangkap. Tetapi Jin Sook berhasil menyelamatkannya. Mereka berdua hampir tertangkap ketika dikepung. Tetapi dengan cepat, teman Jin Sook yang bernama Paman Chul datang untuk menyelamatkan mereka dengan sebuah musuh. Setelah kejadian itu, polisi mulai menetapkan ondel-ondel sebagai kaki tangan Jin Sook. Perawakannya yang mirip dengan Hotai membuat detektif Oh merasa curiga. Beruntung tidak ada cukup bukti untuk penyelidikannya. Di sini Jin Sook merasa tertekan karena terjebak dalam masalah yang semakin rumit. Dia terkejut ketika menemukan lukisan mahal curian yang dimiliki Jin Sook ternyata ada di apartemennya. Yang ternyata itu disimpan dalam bentuk gulungan. Setelah berpikir keras, Hotai mendapatkan ide untuk membantu Jin Sook mengembalikan barang-barang curian agar masa tahanan Jin Sook bisa berkurang. Dan dia juga terbebas dari masalah ini. Jin Sook pun meminta Hotai untuk membantunya mengembalikan barang-barang itu. Merasa tidak ada pilihan lain, Hotai pun setuju untuk membantu. Bersama dengan Jin Sook, Hotai menemani Pak Manchul untuk mendapatkan informasi tentang barang-barang yang perlu dikembalikan. Jin Sook juga telah menjual jam tangan mahalnya demi bisa membeli barang antik di pelelangan yang bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Malam itu mereka pun mengembalikan barangnya. Apa? Apa yang ini? Apa yang ini? Pemilik barang pun merasa bingung ketika barang itu tiba-tiba muncul kembali. Dan Hotai menuduh Pak Manchul melakukan laporan palsu. Setelah berhasil mengembalikan barang antik, Jin Sook merencanakan untuk mengembalikan anjing langka curianya. Mereka membeli anjing dan mengecat anjing itu agar terlihat seperti anjing langka. Setelah itu mereka juga mengembalikan berlian permata milik Nyonya Kim. Di sini Jin Sook mengajari Hotai teknik cepat untuk mengembalikan kalung. Setelah berlatih, mereka melakukan pengembalian dengan menarik perhatian Nyonya Kim menggunakan penampilan yang menarik. Setelah Nyonya Kim memeluk Hotai, mereka pun memasang kembali kalung itu di lehernya. Malamnya saat bertemu dengan sahabatnya, Hotai mengakui bahwa dia tinggal serumah dengan Jin Sook. Tiba-tiba, Hotai menerima telpon dari detektif Park yang sedang mabuk. Dia memberi tahu bahwa dia berada di depan apartemen Hotai. Hotai pun terkejut karena Jin Sook bisa saja ketahuan oleh Park. Benar saja, detektif Park memergoki Jin Sook berada di sana. Dia pun mengejar Jin Sook ke lantai bawah hingga terjatuh dan pingsan. Lalu Hotai pun segera membawanya ke rumah sakit. Paginya, semua teman-teman detektif mengunjunginya, namun detektif Park tetap menjaga rahasia Hotai. Detektif Park mengajak Hotai untuk berbicara serius. Dia menyarankan Hotai untuk berhenti membantu Jin Sook demi kelangsungan karirnya sebagai detektif. Malam itu ketika Hotai kembali ke apartemen, dia mendapati bahwa Jin Sook telah pergi. Dia meninggalkan baju dan hape yang pernah dia berikan. Setelah itu, Hotai menemui Pak Majul. Dia menceritakan kisah mengenai Jin Sook. Pak Majul mengungkapkan bahwa jika mereka tidak berpisah 10 tahun yang lalu, mungkin saat ini mereka sudah memiliki keluarga yang bahagia. Mendengar cerita itu, hati Hotai terasa tersentuh. Pak Majul memberitahu jika Jin Sook saat ini sedang menonton pertandingan baseball dan Hotai pun langsung menyusulnya. Di kantor polisi, detektif Park dan rekannya sedang makan malam sambil menonton pertandingan baseball. Mereka merasa heran karena Hotai sama sekali tidak dapat dihubungi. Ternyata, Hotai berada di pertandingan baseball yang sama. Dia juga telah menyiapkan paspor malsu untuk Jin Sook agar dia bisa melarikan diri jika mereka tertangkap. Saat pertandingan berlangsung, kamera menangkap sosok Hotai. Dan polisi yakin bahwa itu adalah dirinya. Hal ini membuat seluruh anggota polisi bergerak untuk mengejar Jin Sook. Di sisi lain, Hotai memberikan paspor malsu kepada Jin Sook agar dia bisa melarikan diri. Dia juga memberikan cincin yang dia berikan 10 tahun yang lalu kepada Jin Sook sebagai tanda cintanya. Namun, saat Hotai hendak pergi, Jin Sook kembali mendatangi Hotai dengan tangan terborgol. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa bahagia jika ditangkap oleh Hotai. Keesokan harinya, saat diinterogasi, Jin Sook memilih untuk tetap diam ketika ditanya tentang siapa pria yang menjadi kaki tangannya selama ini. Dia tidak menjawab apapun. Dia ingin menjaga nama baik kekasihnya. Sementara itu, Hotai baru saja mendapatkan promosi karena prestasinya. Namun, dia menyadari betapa dalamnya cintanya kepada Jin Sook. Hotai pun memasuki ruangan interogasi dan merasa tidak tega melihat kekasihnya. Hotai pun nekat menyatakan cintanya kepada Jin Sook melalui intercom. Hotai juga menyampaikan bahwa dia tidak akan menjadi polisi jika bukan karena Jin Sook. Sayangnya, big yang digunakannya belum dinyalakan. Jin Sook, saya terima kasih. Itu bukan, mic yang terlihat. Sehingga pernyataannya tidak didengar. Di akhir film, pangkat Hotai diturunkan menjadi polisi patroli. Sedangkan Jin Sook akhirnya ditahan. Hotai selalu menjenguknya dan menyanyikan lagu untuknya. Lalu, mereka diam-diam masuk ke rumah bos mafia untuk mencuri bukti kejahatan mereka. Mereka bekerja sama sebagai detektif dan pencuri. Namun, mereka akhirnya menjadi partner dalam mengungkapkan kejahatan. Berkat usaha mereka, Hotai berhasil kembali ke pangkat semula. Sementara Jin Sook mendapatkan kebebasannya. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton!